Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan memperbaiki mesin cuci ini masih dalam masa pandemi ya jadi service-service service-service masih tutup jadi gak sembarangan mendatangkan orang ya tukang kesini jadi kalau kita mau service yang kayak ginian kita angkat jungjungnya agak repot ya apalagi di masa seperti sekarang ini ya angkat jungjung naik bongkar pasangnya itu ke dalam mobil ataupun ke dalam membawanya ke tempat service itu lumayan agak repot ya kita coba buka sendiri kita coba untuk buka sendiri kita akan coba untuk tangani sendiri apa masalah nah masalahnya dan ini kendalanya dia mengering sendiri ya oh ini lagi ada ini nih kalau airnya penuh asalnya terus sampai habis walaupun disini sudah ditutup kira waktunya 2 jam baru kering walaupun ini ditutup gak dibuang ya ini mencuci dan ini ini posisi membuang ini nah ini kita akan evakuasi dulu kita geser dulu ke tempat yang agak terang lalu kita akan buka lalu kita akan buka belakangnya nih covernya kita akan buka kita akan tarik ini tempat ini tempat pembuangan dari tabung yang pencucian ya ini ini pembuangan tabung pencucian dan menyatu dengan tabung pembuangan dari pengeringan ya mungkin disini ini ada klepnya ya dan ketika dibuka ini buang yang tengah ini kita buka tuh itu ngebuang kita buka dulu kancing ini diputar ke kiri tahan duanya ya jadi ya kita ini kan dulu kaitkan dulu biar gak mengganggu ya ini ini udah dibuka nih kita uh kotornya tuh ini ada karetnya nih ada klepnya dan apa di dalamnya dua ini ada sedotan kain serat-serat kain tuh kok bisa masuk ini ya bekas sedotan bekas sedotan anak-anak tuh ini kotorannya ini yang bikin tidak klepnya itu tidak nutup dengan sempurna maka dia akan menghambat tutup dari klep karet ini kita bersihkan juga nantinya udah berlumut begini ini kita rabah-rabah begini masih ada inilah ya suami harus siaga istri melahirkan kita harus bantu menyiapkan alat-alat untuk kebersihan dan lain sebagainya dalam waktu satu hari kalau anak bayi ini pakaian kotorannya sudah numpuk jadi bila ibu-ibu di rumah teman-teman menemui kendala seperti ini ya bisa diminta selamanya untuk nonton video ini sudah bersih ya sudah gak ada lagi kotoran ini kotoran yang tadi ini kecil jadi kotoran yang pertamanya sudah dibuang sama sedotan kalau bisa masuk sedotan ke dalam mungkin anak-anak kita pasang lagi sesuai urutan jadi begini teknisnya apa teknis apa ini si karet ini neken ke bawah jadi lubang ini tertutup yang dari sini oke kita akan tutup lagi mana positifnya tadi ya ini bongkar sih bisa teman masangnya lagi biasanya suka berantakan buka nah ini mudah ini ya terlihat lalu kita pasang di nomor 3 lubang nomor 3 dari atas nah ini tapi kendor kayaknya ya coba kalau kita buka tengahnya buka tab sedikit ya pindahkan saja lagi ke keempat ini 3 ini karena terbuat dari plastik biasa tuh tali begini jadi lama-kelamaan dia akan kendor makanya disini sudah di settingannya sudah disediakan ya tuh ada 1 2 3 4 5 lubang jadi ini dari pabriknya yang pertama seperti ini ini nah begini sudah kencang karena lambat lawan dia kendor dia kendor seperti ini maka dia pindahkan ke nomor 2 ke 3 dan seterusnya ini udah kendor nih kita bisa juga ini tidak dimasukin ke nomor ini tapi ini dilipat sedikit bisa buka buka hampir satu sentian kalau masih nomor 5 dia nutupnya tidak sempurna nanti begini masih ada celah makanya dia harus agak bebas ruangnya ini harus kenal sedikit kencang kalau kencang dia ngangkat seperti ini atau milih saja air bisa luas ke sini nomor empat oke kita tinggal tutup lagi pasang lagi selesai kita tempatkan ke posisi semula jika teman-teman suka dengan videonya silahkan klik klik dan subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi